Sahabat esotik, di video kali ini kita akan membahas seputar daun salam ya yang berbau majis ataupun kelenik ya dan itu sudah ada sejak jaman romawi kuno juga akan membahas manfaatnya untuk kesehatan ya Halo sahabat esotik, kita ketemu lagi dengan saya Dwi Esotik, channel yang membahas seputar tanaman meliputi tutorial, tips, dan trik juga garden tour, serta ramuan herbal Oke sahabat esotik, tonton terus ya sampai habis Don't skip Sahabat esotik, video kali ini saya akan membakar daun salam ya di dalam rumah ini agak berbau majis alias kelenik ya sekedar uji coba sebagai pengetahuan saja ya boleh percaya atau tidak ini daun salam kering ya ya daun salam sudah dipercaya sebagai daun pembawa keberuntungannya sejak jaman romawi kuno ini daun salamnya ya bahkan di jaman Yunani kuno Apolo menggunakan makota daun salam di kepalanya ini daun salamnya mau saya pretelin dulu ya sebelum dibakar dan sudah saya cuci bersih dan keringkan mitos tentang pembakar daun salam di rumah akan mengejutkan ya hasilnya karena daun salam memiliki kekuatan spiritual lain itu daun salam yang dibakar akan mengeluarkan aroma yang menenangkan pikiran jadi baik ya membakar daun salam di dalam rumah juga dapat membuat tubuh menjadi rileks dan dapat menghilangkan aura negatif asik kan bila kita menghirup bakaran daun salam ini maka stres yang ada pada diri kita akan hilang dan mempertajamkan fokus serta meningkatkan kewaspadaan dan banyak yang percaya menghirup asap daun salam ini akan membawa kondisi yang lebih tenang begitulah cerita sejak zaman dahulu ya tentu saja ini boleh percaya atau tidak ya tapi itu ya adanya ini saya sedang menghirup udaranya ya dan ada juga kepercayaan yang mengatakan kalau menulis sesuatu keinginan kita di daun salam itu akan cepat terkabul gunakan pena atau spidol ya agar lebih jelas tulis aja apa semua keinginan kita di setiap daun satu keinginan ya misalnya ingin punya rumah, mobil, ataupun uang lalu kita bakar seperti ini nih bakar ya sampai habis jangan lupa subscribe dan tekan lonceng terima kasih